Dan hantik, pelangkut pun langsung mengambil perhiasan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Berhasil melakukan pengungkapan pertaraan tindak pidana, kebunuhan, dan pencerasan. Kejadian TKP terjadi di Kampung Mede, RT1, RU6, nomor 63, Kelurahan Kamal, Tempatan Kaligres, Jakarta Barat. Kejadian terjadi pada hari Jumat, 21 Oktober, sekiranya pukul 17.00 WIB. Ada pun korban inisial SM, perempuan umur 55 tahun, kemudian pelaku inisial F, laki-laki umur 36 tahun. Ada pun modus yang dilakukan atau bagaimana pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah Pelaku datang ke rumah korban pada awalnya dengan niat untuk mengurus kata pemisahan kartu keluarga antara pelaku dan istrinya. Namun korban menurut pengakuan si pelaku justru menyalahkan si pelaku terkait bagaimana proses dia bercerai dengan istrinya. Karena tidak terima, si pelaku langsung bersitekan dengan korban, terjadi sedikit keributan antara pelaku dengan korban. Sehingga di pelaku pun terdapat bekas luka cakaran di sebelah kanan. Oleh sebab itu, pelaku pun langsung melakukan kegiatan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara membanting korban ke lantai. Membanting korban ke lantai dengan cara membentukkan kepala korban ke lantai sampai korban meninggal. Kemudian pelaku, karena melihat korban ini menggunakan perhiasan, gelang, kemudian kalung.